Halo guys, berkali dalam channel gue. Guys, hari ini gue akan menceritakan kasus pembunuhan yang terjadi di Jambi. Tepatnya di sebuah kamar kos nomor 13. Pembunuhan ini sangat cepat, sehingga tidak ada satupun saksi termasuk penunik kamar kos lainnya. Bagaimana konologi kisah ini hingga polisi berhasil mengungkap kasus tersebut? Yuk kita simak videonya. Kisah ini berawal dari sebuah kamar kos yang berada di kawasan belakang SPDU, Palfi, Kota Baru. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, datanglah seorang wanita berkunjung ke kosan tersebut. Wanita itu bernama Novita Putri alias Ina, merupakan warga Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Lalu Ina sempat berkumpul bersama dengan teman-temannya di dalam kosan tersebut. Sesaat kemudian, Ina mengatakan kepada teman-temannya, Ini pacar kakak mau datang, kau pergilah. Mengerti dengan maksud dari Ina, teman-temannya pun lantas membuarkan diri Dan pergi, termasuk penghuni kamar kosan tersebut. Beberapa jam kemudian, teman-temannya pun kembali lagi ke kosan, Lalu mengetuk-ketuk pintu kamar. Namun ketukan itu tidak direspon. Pintu kembali diketuk sembari memanggil Ina, Dan panggilan itu pun tidak direspon. Teman dari Ina membuka handle pintu, Yang ternyata pintu dalam kondisi tidak terkunci. Pada saat pintu itu terbuka, Terlihatlah banyaknya noda darah dan kamar dalam kondisi berantakan. Tubuh Ina pun ditemukan di dalam kamar mandi, Dengan keadaan bersimbah darah dan tidak sadarkan diri, Namun masih hidup. Ngerinya, isi kepala korban pun tercecer di lantai kamar mandi. Mendapati hal itu, Teman-temannya pun segera membawa tubuh Ina, Menuju ke rumah sakit, Agar mendapatkan pertolongan medis. Saat di perjalanan menuju ke rumah sakit, Ina pun sempat tersadar dan merinti, Sakit, sakit, sakit. Setibanya di rumah sakit, Ina segera mendapatkan perawatan medis. Namun setelah 10 hingga 20 menit dia diinfus, Ina mengembuskan nafas terakhirnya. Ina ditemukan dalam kondisi luka sabutan senjata tajam Pada bagian kepala, wajah, tangan, Dan yang mengerikannya, Vitalnya pun terluka bekas sabutan senjata tajam. Dengan adanya kejadian ini, Kematian dari Ina segera dilaporkan kepada pihak kepolisian, Dan polisi segera menuju ke TKP. Namun pada saat tiba di lokasi, Kondisi TKP sudah rusak. Dengan kata lain, Kondisi TKP pada saat itu, Sudah dibersihkan oleh penggunika Marcos, Sehingga bercak darah di lokasi sudah hilang. Yang membuat polisi sangat kesulitan untuk mencari petunjuk pada kasus ini. Selain itu, Hasil keterangan saksi pun tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut. Pihak kepolisian mendapatkan sedikit adanya petunjuk dari warga sekitaran, Yang sempat mendengar adanya suara keributan dari dalam kamar kos. Namun itu hanya sebentar saja, Dan suara keributan pun hilang. Pada awal pemberitaan, Jika korban Ina bekerja di sebuah bank swasta. Namun belakangan diketahui, Jika korban Ina ini bekerja sebagai cewek panggilan, Dengan mempromosikan diri melalui aplikasi micet. Sebelumnya, korban bertemu dengan kekasihnya di kosannya itu. Dan itu pun merupakan petunjuk satu-satunya. Apakah pria yang datang tersebut, Sebagai pacar beneran dari korban, Atau pelanggan korban. Pihak kepolisian pun harus bekerja ekstra keras, Guna menyusun teka-teki atas pembunuhan ini. Berdasarkan penelusuran akun sosial media milik dari Ina, Ada postingan, Dimana ada perasaan galau yang sedang dialami, Yang diduga sedang ada permasalahan dengan kekasihnya. Selain itu, Pihak kepolisian berhasil mengungkap identitas dari korban Ina, Yang ternyata, Nama Novita Putri itu adalah nama Samaran. Nama aslinya yaitu Fitriya Herlina. Adanya beberapa dugaan, Salah satunya, Adanya keributan antara korban dan kekasihnya. Namun polisi masih terus mendalami, Guna bisa mengungkap, Serta menangkap pelaku pembunuhan ini. Dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, Pihak kepolisian berhasil mengkerucutkan, Sosok yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Bahkan antara korban dan pelaku ini, Sudah saling kenal. Polisi belum bisa memastikan, Apakah kedekatan korban dan pelaku, Adanya hubungan spesial, Atau sebatas teman saja. Dan polisi pun, Masih terus melakukan pengejaran. Usaha polisi, Mencari keberadaan dari pelaku, Akhirnya berhasil. Bermula pada saat polisi, Mendapati adanya percakapan, Antara pelaku dan temannya, Yang berada di pematang gajah. Dari sanalah polisi menggali keterangan, Dari teman pelaku, Guna mengetahui lokasi, Dari persembunyiannya. Setelah satu minggu berlalu, Akhirnya polisi berhasil, Menangkap seorang pria, Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, Di wilayah Koto Boyo, Kabupaten Batanghari. Pelaku ini bernama Doni Revano Putra, Berusia 19 tahun. Sebelum pelaku ini tertangkap, Ada kabar yang beredar di tengah masyarakat. Ada yang mengaku sebagai teman korban, Dimana menceritakan, Tentang kronologi dari pembunuhan tersebut. Orang ini menceritakan, Korban bertengkar dengan kekasihnya, Hingga terjadi pembunuhan. Sementara pada faktanya, Jika pelaku ini bukanlah kekasih korban, Melainkan pelanggan korban, Yang pada awal mulanya, Korban dan pelaku ini tidak saling kenal, Lalu mereka berkenalan melalui aplikasi Mijet. Kronologi pada pembunuhan ini, Pada saat korban sedang membutuhkan uang, Untuk pulang kampung. Lalu temannya menyarankan, Untuk membuat akun Mijet, Dengan tujuan, Mempromosikan diri, Di dalam aplikasi tersebut. Setelah membuat akun Mijet, Ada pesan masuk, Dan pesan itu, Dari pelaku Doni. Bermula dari Tegur Sapa, Hingga berujung, Korban menawarkan untuk berkencan, Dan pelaku pun setuju, Dengan ajakan tersebut. Lalu mereka, Saling bernego harga, Kencan satu malam. Pada hari Sabtu malam itu, Korban dan pelaku sepakat kencan satu jam, Seharga 400 ribu rupiah. Bahkan korban menawarkan, Melakukan hubungan badan sepuasnya. Pelaku yang mendapatkan tawaran itu pun, Akhirnya setuju. Lalu keduanya janjian bertemu, Dan korban mengarahkan pertemuan itu, Di kosan, Yang menjadi lokasi pembunuhan. Korban meminta temannya, Untuk pergi. Dimana pelaku, Yang merupakan pelanggannya tersebut, Diakui sebagai kekasih. Singkat cerita, Bertemulah antara korban dan pelaku, Dan di dalam kamar kosan tersebut, Mereka melakukan hubungan badan. Usai dari hubungan badan itu, Pelaku, Kembali lagi mengajak korban, Melakukan hubungan badan, Untuk kedua kalinya. Dimana durasi waktu satu jam, Sesuai dengan perjanjian awal, Belum habis. Namun, Ajakan dari pelaku, Ditolak oleh korban, Dan penolakan itu pun, Membuat pelaku, Menjadi marah. Karena merasa dibohongi, Tidak sesuai dengan perjanjian awal, Pelaku, Terus memaksa korban, Akhirnya korban pun memberikan syarat, Jika ingin berkencan, Satu kali lagi, Pelaku harus memberikan uang, 100 ribu rupiah, Sebagai tambahan. Permintaan itu pun, Ditolak oleh pelaku, Hingga berujung keributan. Bukan hanya beradu mulut saja, Namun keduanya, Terlibat perkelayan. Pada saat itu, Pelaku mengegam leher korban, Namun korban, Yang memiliki badan lebih besar, Berhasil melawan, Dan mengalahkan pelaku, Hingga membuatnya terjatuh. Lalu korban, Pergi ke kamar mandi. Pelaku yang tidak terima, Lantas mengejar korban ke kamar mandi, Dan memeluk dari belakang, Hingga keduanya pun terjatuh. Dalam posisi itu, Pelaku mengambil pecahan keramik. Dengan pecahan keramik yang runcing itulah, Pelaku menikam tubuh korban, Pada bagian kepala, Wajah, Tangan, Dan alat vital korban. Hingga korban pun, Tidak berdaya, Dan bersimbah darah. Sebelum keluar dari kamar, Pelaku ini sempat membersihkan diri, Lalu pergi dari lokasi, Sembari membawa ponsel korban, Dan kembali lagi pulang ke rumahnya, Lalu mematikan ponsel korban. Dalam pelariannya, Pelaku menghancurkan ponsel korban, Dan dibuang di semak-semak, Pinggir jalan raya. Hingga akhirnya, Pelaku berhasil ditangkap, Di tempat persembunyiannya, Yaitu di rumah ibu tirinya, Yang berada di desa Koto Boyo, Kabupaten Batanghari. Melakukan penggunaan ini, Motifnya karena, Sakit hati dengan korban, Pada saat, Mereka melakukan, Hubungan, Itu korban, Itu tersangka minta dua kali, Tapi tidak dipenuhi oleh, Korban, Karena tidak sesuai dengan kesepakatan, Jadinya terjadilah konflik di situ. Pada saat konflik, Korban mencoba untuk teriak, Tersangka pun panik, Disitulah mulai, Tersangka mengambil, Ketusan untuk menghilangkan nyawa, Dari korban tersebut. Dengan kejadian ini, Atas perbuatannya, Pelaku terancam pembunuhan tidak berencana, Dengan ancaman penjara, 15 tahun. Guys, Sedikit memberikan saran saja, Untuk pria, Jangan terbiasa jajan di luar, Itu akan kebiasaan, Yang sulit dihilangkan. Belum lagi adanya penyakit menular, Dari berkontak ganti pasangan. Enaknya cuma 30 menit, Sakitnya seumur hidup. Oke guys, Sikain dulu video gue hari ini, Dan jangan lupa, Ikuti terus video gue. Oke? Oke? Oke. Terima kasih.